Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Peluang Pak Anies Baswedan Diusung dari Partai Nasdem Ini menarik teman-teman karena Di Nasdem itu akan Menyelenggarakan Rakernas Pada tanggal 15-17 Juni 2022 Dimana dalam Rakernas itu Ini menampung suara Dari para kader siapa yang Diusung untuk menjadi calon presiden Dan Beritanya teman-teman bahwa ada Tiga nama calon presiden Yang akan diusulkan Di antaranya ada Pak Anies Baswedan Ada Prabowo Ada Ganjar Pranowo Tiga tokoh ini yang Mencoba untuk disuarakan Oleh Partai Nasdem Oleh Kadar Partai Nasdem Namun teman-teman diantara Tiga nama ini Kalau kita melihat suara Di Partai Nasdem Maka Pak Anies Baswedan lah Yang menguat namanya Yang berpeluang diusung Dari Partai Nasdem Nah kalau pada akhirnya teman-teman Partai Nasdem Nanti mengusung Pak Anies Baswedan Maka turunannya Akan ada beberapa partai politik Yang saya pikir solid Untuk mendukung Pak Anies Baswedan Di antaranya ada PKS Ada P3 Ada PAN Karena Partai Islam ini Dekat dengan Pak Anies Baswedan Minus PKB Kalau PKB Kita tidak tahu Arah politiknya kemana Tetapi kalau kita melihat PAN PKS P3 ini Jauh-jauh hari Sudah memberikan sinyal Mendukung Pak Anies Baswedan Di 2024 Lalu bagaimana dengan Partai Demokrat teman-teman Karena Beberapa waktu kemarin Ada Beberapa usulan Ada wacana Menduetkan Pak Anies Sama Demokrat Nah Kalau pada akhirnya nanti teman-teman Nasdem berkoalisi dengan Partai Demokrat Maka selesai sudah Artinya Sebelum pemilih digelar Maka pemenangnya Kemurunan besar Pak Anies Sama Ahaye Kalau Koalisi ini solid Dibangun Nasdem Sama Demokrat Karena Beberapa partai lain juga Saya berkirakan Akar bergabung dengan Koalisi ini Di antaranya Partai Gulgar Karena di Partai Gulgar itu Ada Nama-nama tokoh Yang cukup disegani Ada Akbar Tanjung Ada Yusuf Kala Yang ini dekat dengan Pak Anies Baswedan Dan saya pikir Kalau gabungan antara Nasdem Kemudian Demokrat Kemudian Golgar Bersatu Maka Saya katakan Ini selesai Pilpres 2024 Akan dimenangkan oleh Anies Baswedan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat Politik di Partai Nasdem Kita baca berita Di Kumparan News Teman-teman Nasdem Nasdem diprediksi Koalisi dengan P3PKS Jika dukung Anies Capres 2024 Nasdem akan Mengelar Rakenas Pada 15-17 Juni 2022 Dalam Rakenas ini Nasdem akan Mengusulkan Tiga kandidat Capres Kepada Ketua Umum Surya Paloh Untuk didukung Di 2024 Belakangan Muncul Tiga nama yang Menguat Yaitu Anies Baswedan Ganjar Pranowo Dan Andika Perkasa Pengamat politik Universitas Pajajaran Kunto Wibowo Memprediksi Nasdem akhirnya Akan memilih Satu nama Sebagai Capres Kalau saya sih Melihatnya Partai akan Mengusung Satu nama Apalagi untuk Partai seperti Nasdem Yang gak mungkin Mencalonkan sendiri Mengusung sendiri Karena Presidential Threshold 20% Kata Kunto Senin 9 Mei 2022 Kunto menilai Siapa yang bakal Didukung Nasdem Adalah yang Memiliki Elektabilitas Lebih tinggi Kunto menilai Nasdem Sulit mendukung Ganjar Karena ia Merupakan Kader PDIP Akan sangat Aneh Kalau partai Nasdem Kemudian Mengusung Nama Dari Kader Partai Lain Yang Oleh Partai Lain Itu Sebenarnya Belum Tentu Diusung Jadi Problem Dengan Nama Pak Ganjar Ada Disitu Jelas Dia Karena Kalau kita Melihat di PDIP Teman-teman Ada Persaingan Antara Puan Itu Mampu Mengusung Calon Presiden Sendiri Tetapi Ya Itu Teman-teman Di PDIP Itu Memang Menjadi Problem Sekarang Itu Karena Suara Ganjar Ini Cukup Menguat Elektabilitas Tinggi Sementara Puan Marani Ini Elektabilitas Rendah Tetapi Puan Marani Juga Menentukan Kebijakan Yang Ada Partai PDIP Maka Ini Menjadi Problem Nah Misalkan Ganjar Tidak Diusung Oleh PDIP Menjadi Sesuatu Yang Aneh Juga Kalau Nasdem Ini Mengusung Pak Ganjar Pranowo Maka Kalau Saya Melihat Dan Lebih Realistis Memang Nasdem Itu Mengusung Dari Pak Anies Baswedan Ini Lebih Real Teman-teman Daripada Mengusung Ganjar Sementara Itu Dari Anies Atau Andika Kunto Menilai Nasdem Bakal Memilih Anies Yang Elektabilitas Lebih Tinggi Dari Surveikan Kelihatan Bahwa Anies Baswedan Elektabilitasnya Lebih Tinggi Daripada Andika Jadi Menurut Saya Pak Anies Bisa Lebih Mengemuka Kata Kunto Lebih Lanjut Ia Mengingatkan Bahwa Nasdem Tak Bisa Mengusung Sendiri Capres Maka Nasdem Akan Juga Mencari Mitra Koalisi Demi Memenuhi Sarat Presidential Threshold Jika Calon Yang Diajukan Anies Maka Ada Beberapa Partai Yang Kemungkinan Besar Berkoalisi Misalnya Maka Akan Ada Partai Partai Yang Lebih Dekat Dengan Nama Itu Misalnya P3 Juga Sudah Kelihatan Mengusung Anies Baswedan PKS Juga Misalnya Kata Kunto Wijoyo Nah Itu Teman-teman Terkait Dinamika Yang Ada Di Partai Nasdem Dan Kalau Saya Melihat Dari Sekian Nama Yang Diusulkan Di Partai Nasdem Ada Anies Ada Andika Ada Ganjar Ada Prabowo Ada Eri Tohoi Dan Sebagainya Maka Yang Lebih Berpeluang Besar Adalah Nama Pak Anies Baswedan Diusung Dari Partai Nasdem Kenapa Begitu Karena Nasdem Ini Bukan Orang Lain Menurut Anies Baswedan Karena Nasdem Itu Juga Pernah Dideklarasikan Yang Di Dalamnya Ada Anies Baswedan Yang Kedua Teman-teman Saya Melihat Ini Fenomena Yang Cukup Menarik Karena Sarat Menjadi Di Parlemen Dan Kalau Kita Melihat Ada Beberapa Wacana Yang Disampaikan Di Publik Bahwa Anies Baswedan Ini Bisa Diduetkan Dengan AY Yang Punya Partai Demokrat Nah Kalau Misalkan Nasdem Mengusung Anies Kemudian Di Demokrat Ada AY Ini Dikabungkan Menjadi Satu Ini Menjadi Kekuatan Besar Apalagi Teman-teman Ada Gulkar Di Sana Yang Mana Di Gulkar Itu Ada Beberapa Tokoh Dari HMI Juga Alumni HMI Disana Ada Akbar Tanjung Ada Yusuf Kala Ini Kan HMI Sementara Pak Anies Itu Juga HMI Jadi Bagian Pengurus HMI Juga Kader HMI Jadi Kalau Para HMI Ini Bersatu Wow Ini Menjadi Kekuatan Yang Besar Karena Jaringan HMI Itu Dari Semua Provinsi Yang Ada Di Indonesia Ada Dari Provinsi Dari Itu HMI Itu Kalau Kita Dilihat Dari Organisasi HMI Maka Pak Anies Sangat Diuntungkan Karena Disana Ada Yusuf Kala Juga Punya Berpengaruh Dia Juga Alumni HMI Kemudian Yang Menarik Teman Teman Yaitu Ketua PBNO Yang Sekarang Ini Adalah Dulunya Juga Aktif Di HMI Walaupun Beliau Ada Di NO Tetapi Organisasi Mahasiswanya Di HMI Jadi Antara Anies Sama Ketua Umum PBNO Ini Secara Pribadi Nyambung Karena Sama-sama Alumni HMI Apalagi Ketua Umum PBNO Sekarang Mengatakan Bahwa NO Itu Tidak Berpolitik Praktis NO Itu Independen Tidak Memihak Artinya Peluang Untuk Anies Masuk Di NO Ini Juga Cukup Besar Ini Menarik Teman-teman Jadi HMI Connection Ini Bisa Bekerja Belum Lagi Pak Anies Bisa Menggandeng 212 Ini Kekuatan Yang Juga Cukup Real Karena 212 Pernah Memutihkan Monas Pada Waktu Dulu Melakukan Aksi 212 Untuk Menuntut Keadilan Penesta Agama Yang Dilakukan Ahok Ini Kekuatan Yang Luar Biasa Jadi Kalau Kita Melihat Ini Semua Teman-teman Memang Peluang Pak Anies Cukup Besar Pak Anies Maju Menjadi Calon Presiden Maka Turunannya Ada Partai Islam Bergabung Kemudian HMI Bergabung Kemudian Yang Lagi Partai Islam Sudah HMI Sudah Kemudian Dari Nahdlatul Ulama Ini Mungkin Sebagian Akan Bergabung Dengan Pak Anies Baswedan Maka Oleh karena Itu Saya Mengatakan Sebelum Pilpres Dikelar Sebenarnya Pemenangnya Sudah ada Yaitu Anies Dan Haye Kalau Pasangan Ini Memang Diduetkan Untuk 2024 Jadi Selesai Sudah Pilpres Sebelum Pilpres Itu Dikelar Jika Koalisi Antara Nasdem Sama Demokrat Itu Terbangun Karena Turunannya Partai-partai Yang lain Akan Juga Bergabung Dengan Koalisi Ini Dan Mungkin Nanti Akan Berhadapan Dengan Prabowo Puan Di 2024 Kalau Terjadi Koalisi Antara Prabowo Sama Puan Marani Ini Sebuah Analisa Teman-teman Jadi Kalau Analisa Ini Sesuai Dengan Konsep Yang Kita Ulas Tadi Teman-teman Ada Koalisi Nasdem Sama Demokrat Maka Pilpres 2024 Akan Dimenangkan Anies Baswedan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax